Oke cuy, balik lagi sama gue Gany. Selamat datang di Rakit PC Cuy episode 8. Dan kalau nggak salah, hari ini harusnya sih pada saat video ini tayang gue udah di 15.000 subscriber. Jadi yaudah ini special 15.000 subscriber. Sebelum gue jabarin komponennya, ada hal penting yang harus gue sampaikan ke teman-teman. Dan gue harap teman-teman dengerin gue sampai akhir tanpa di skip-skip. Karena biar nggak miskomunikasi. Soalnya kalau episode Rakit PC Cuy, kadang suka ada pro dan kontranya. Oke, yang pertama mau gue jelasin adalah tentang si segmen Rakit PC Cuy ini. Gue akan jelasin terus karena masih banyak miskomunikasi. Jadi segmen Rakit PC Cuy dengan yang gue ngerakit yang sampai udah episode 40-an itu beda teman-teman. Jadi kalau Rakit yang biasa, itu pesenan. Tapi kalau Rakit PC Cuy, itu adalah segmen untuk belajar sama-sama. Jadi Rakit PC Cuy ini lahir tahun lalu pada saat gue masih main di TikTok. Gue belum punya pesenan-pesenan dari orang-orang. Dan banyak banget yang nanya, Bang bikinin tutorial Rakit PC dong. Nah, oleh karena itu, gue nanya ke teman-teman, Mau nggak gue bikinin tutorial Rakit PC sekalian segmen buat belajar, tapi PC-nya patungan. Gue ikut patungan, kalian ikut patungan. Dan yaudah, terjadilah pengumpulan uang lewat media Saweria. Itu terjadi tahun lalu. Dan yaudah, jadilah episode pertama Rakit PC Cuy dengan segmen pembelajaran tutorial Rakit PC yang durasinya 3 jam kalau kalian buka home YouTube gue. Oke, segmen Rakit PC Cuy ini banyak banget pro kontranya, banyak banget yang kayak seujun-seujun. Kalau kalian ngikutin gue dari awal, pasti udah tau banget banyak yang bilang katanya, uangnya diselipin lah, ininya diituin. Wah, pokoknya yang negatif-negatif gitu. Tapi pada akhirnya sampai sekarang, sudah jalan sampai ke episode ke-8. Untuk masalah patungannya sendiri, gue sebenarnya udah nutup dari episode 1. Jadi, patungan-patungan Rakit PC Cuy itu hanya terjadi di yang episode pertama dan sampai yang kedua, kalau nggak salah. Nah, untuk episode ketiganya, sampai sekarang, itu nggak ada patungan lagi. Tapi buat teman-teman yang istilahnya udah paham sama segmen ini, mau misalkan patungan, bisa langsung kontak ke gue gitu. Mau via transfer, mau masuk ke Saweria, bisa di kontak itu. Gue masih ngerima kalau misalkan kalian dan mau ikutan patungan. Tapi yang jelas, gue nggak akan minta lagi. Karena gue nggak mau kayak tahun kemarin. Rame-nya nggak jelas, oke? Jadi, tahun lalu itu, target patungan gue itu sampai ke 7 juta. Tapi di angka 2 jutaan atau 3 juta kurang gitu, itu udah rame. Banyak yang bilang gue nilap uangnya atau nggak jelas. Dan ya bete lah, sedih juga kan. Ya udah, akhirnya gue stop. Nggak ada patungan-patungan lagi. Gue ngerakit si video tutorial 3 jam sampai harus nombok sekian. Terus, sistemnya itu, jadi rakit PC dijual. Memang rada tinggi harganya. Rakit PC lagi dijual terus-terus-terus. Dari 2 jutaan sampai sekarang udah mau 9 juta. Oke. Balik lagi soal pembelajaran. Nah, jadi di segmen rakit PC cuy ini setidaknya adalah pembelajaran-pembelajaran yang bisa diambil. Termasuk nanti di rakitan kali ini antara si motherboard dan SSD. Nanti kita akan belajar lagi di situ. Tapi, gue mau ngejelasin ke kalian kalau gue ini bukan seorang master komputer atau apalah. Gue tidak mau menggurui. Karena gue juga belajar. Gue pun baru tahu ada info-info atau ada ilmu yang harus gue pelajari dari si motherboard ini dan juga komponen-komponen lainnya dan sebelum-sebelumnya. Dan perlu diketahui background gue sendiri bukan background komputer, teman-teman. Gue anak SMA IPA. Jadi, banyak yang nanya gue Bang, lu SMK ya? TKJ? Enggak. Gue nggak ada berusaha dengan komputer. Kuliah juga. Gue bukan ilmu komputer. Bukan. Gue kuliah matematika murni. Jadi, gue SMA IPA kuliah matematika murni. Gue nggak pernah belajar tentang perkomputeran gitu. Paling kalau belajar di SMA, di pelajaran TIK doang. Dan kuliah pun gue hanya belajar di Excel dan software-software matematika. Kayak SPSS, Matematica, dan kawan-kawannya. Dan untuk masalah belajar rakit-merakit PC, itu gue cuma modal nonton YouTube sama main game PC Building Simulator. Jadi, buat teman-teman yang awam dengan dunia PC, kalian itu bisa pelajari sendiri asal kalian mau ngulik, pasti dapet ilmunya. Oke? Gue aja bisa. Masa lu nggak? Kita sekarang ngomongin ke komponen. Kalau kalian lihat di episode 7, gue bilang rakitan itu dijual di bawah 8,5 juta. Di bawah 8,5 ya. Nah, coba menurut kalian dengan ngelihat komponen kayak gini, apakah 8,5 juta itu bisa mendapatkan semua komponen kayak gini? Tentunya enggak, teman-teman. Harganya ini kalau di total mungkin bisa 11 sampai 12 juta. Nah, jadi pada saat kemarin untuk pemilihan komponen ini gue diskusi dengan teman-teman di Discord. Ya, jadi buat teman-teman yang belum join ke Discord bisa join ke Discord gue. bit.le garis miring Discord Gani. Kalau misalkan kalian sering ngebahas tentang teknologi atau ngerti atau suka sharing tentang ilmu komputer, kalian bisa diangkat jadi tech expert dan nanti kita setiap ada rakit PC cuy bisa diskusi komponen-komponen yang dipakai mau apa aja. Di bawah 8,5-an kemarin perkiraan gue yang gak jauh dari APU Ryzen 5 3400G. Ya, karena kalau mau pakai VGA full satu PC itu gak akan. Kejar akhirnya setelah diskusi-diskusi salah satu tech expert di Discord menyarankan Bang, lu kan punya komponen Aero cool yang kemarin di endorse itu ada casing ada PSU ada cooler juga mau gak itu komponennya diturun gunungkan dilibatkan jadi 8,5 jutaan itu dibeli komponen inti agar dapat komponen yang istilahnya oke dan yaudah akhirnya gue menyetujui itu terus gue carilah komponennya dan komponen-komponen inti seperti motherboard prosesor RAM VGA SSD itu gue dapat di nano komputer dan kalau lu melihat komponen 5 inti tadi mobile prosesor RAM SSD VGA itu kalau kalian totalin itu udah sampai 9 jutaan nah uangnya dari mana kemarin itu kan cuma 8,5 kurang tapi ini 9 jutaan untungnya ada yang masih ikut patungan jadi tercover lah spek seperti ini terus untuk fan nya juga ini ada yang nambahin juga jadi untuk rakitan ini kita pakai 5 fan warna putih temen-temen tadinya ngincar RGB tapi dapatnya putih yaudah pakai warna putih sebelum gue ngejabarin soal harganya gimana dan seterusnya gue mau jabarin dulu komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini oke untuk casing disini pakai aerocool thunder x3 motherboardnya pakai asrock b560 steel legend yang ATX prosesor pakai i3 10105F RAM nya pakai team elite plus 2x4GB coolernya pakai aerocool mirage 5 storage nya SSD NVMe adata 256GB grafik kart pakai geforce GTX 1050Ti dari asus power supply pakai aerocool kcs plus gold 750W dan tambahan 5 fan warna putih begitulah komponennya teman-teman bisa dibilang ada plusnya dan ada minusnya juga sekali lagi gue harus bilang ini komponen kebagi 2 jadi yang hasil penjualan kemarin dibelikan motherboard prosesor RAM SSD VGA dan fan untuk sisanya casing power supply dan cooler itu punya gue pribadi kemarin kemarin banyak yang bilang bang ini koramnya pakai 2x4 kenapa nggak 2x8 jujur gue juga pengennya 2x8 teman-teman tapi budgetnya nggak kekejar terus ada yang bilang bang kenapa pakai steel legend kenapa nggak pakai yang murah aja H510 atau H410 gitu jawabannya adalah ini casingnya ATX teman-teman besar kalau gue pakai mobbo kecil itu kopong banget dan jelek banget terus juga ada yang bilang bang kenapa nggak pakai B460 steel legend atau yang HDV blablabla jawabannya pertama gue nggak mau motherboardnya mikro kedua kalau pakai B460 kayak tanggung aja gitu gue pengen memaksimalkan budget biar opsi upgrade-nya enak teman-teman jadi di mobbo ini misalkan lo mau upgrade ke gen 11 juga itu udah oke terus kalau misalkan lo udah upgrade ke gen 11 terus SSD-nya pakai yang generasi terbaru itu juga udah oke banget ditambah kalau misalkan lo belinya satu set sama kayak casing power supply dan cooler lo kalau misalkan mau upgrade VG apa yang lebih tinggi lo gak perlu ganti power supply lagi terus untuk harganya sendiri gue akan split menjadi dua opsi jadi teman-teman kalau misalkan pengen banget PC ini bisa beli satu PC full atau bisa beli yang tanpa casing PSU dan coolernya jadi kalau misalkan mau full ya bisa mungkin harganya akan sedikit lebih mahal karena casingnya aja udah sejuta lebih power supply udah sejuta lebih ya dan ini coolernya itu sekitar 400 ribuan tapi yang jelas baik dari casing power supply dan cooler gue akan jual lebih murah nah terus untuk sisanya kalau misalkan lo pengen beli tanpa casing PSU cooler gue harus ngejual bundling tidak bisa di otak-atik ya teman-teman kecuali lo mau nambah nambah harddisk itu bisa jadi kalau misalkan lo pengen beli tanpa casing PSU cooler yang lo beli adalah motherboard prosesor RAM SSD VGA dan fan itu bundling dan yaudah gak usah lama-lama langsung aja kita rakit PC-nya oke ini dia kita mau masang komponen intinya dulu motherboard prosesor RAM cooler SSD oke pertama jelas ya processor dulu masih segel untuk stikernya gue gak pasang dulu ya maksudnya stiker i3 nya gue gak akan pasang di caching oke prosesor i3 1010105F jangan sampai kebalik ini udah oke sudah terlepas oke ini gue beresin dulu nah sekarang gue mau masang komponen yang dari kemarin rame ya SSD temen-temen di rakitan kali ini gue memang beli SSD Gen 3 ya dan ini prosesor Gen 10 dan yang menjadi perdebatan adalah apakah si SSD ini jalan di slot yang atas atau enggak karena gue banyak dapet versi bilang enggak gak jalan di atas ada yang juga bilang jalan bang tapi masih dengan sesuai kecepatan si Gen 3 nya kalau mau bener dibawa bang soalnya dibawa Ultra M2 nah kalau yang tengah ini yang apa gitu yang standar ada sih di dusnya kita liatin ya nah jadi ini Hyper Hyper M.2 SSD untuk yang Gen 4 ke atas ini M.2 SSD ini Ultra M.2 SSD ya nah biasanya kalau gue pakai Asrock gue tuh selalu masang SSD kayak gini di yang Ultra M.2 di bawah nah pada video kali ini kita belajar aja teman-teman sekaligus pembuktian gue pengen naruh disini dulu kebaca nggak di BIOS kalau di BIOS kebaca kebaca nggak pada saat installan ya kalau nggak kebaca baru nanti gue turunin kebawah sini soalnya kalau disini oke lah ini heatsinknya bisa gue pindahin kesini tapi kecepatan disini tuh nggak semaksimal yang ada disini walaupun ini memang speednya itu paling 1500 atau 1600 gitu ya oke gue pasang di atas dulu coba menurut teman-teman bakal kebaca nggak nih karena gue dapet versinya lumayan banyak bisa bang tapi kebacanya sesuai gen 3 si ssd-nya di speed 1500 1600 enggak bang nggak bisa soalnya processor-nya gen 10 dan saya jadi bingung sendiri oke nah ini mau dibuka kita buktiin aja nggak usah rame ya mana sih nah begini ini kita buka si thermal padnya tadi begini ya iya kan ya tunggu-tunggu gue lupa gambarnya ada nggak sih disini gambarnya oh iya kebalik teman-teman sebenarnya kebalik juga kagak nggak ngaruh-ngaruh amat juga sih nah begitu kita baut dulu nanti kalau misalkan kagak nyala yaudah kita pindahin ke bawah simple kemarin juga ada yang bilang bang tes aja kristalisme kalau misalkan disini kebaca jadi disini tes disini tes tapi kalau menurut gue kalau disini jalannya sesuai speed gen 3 kayaknya nggak akan jauh beda sama ini ataupun bisa sama gitu loh oke ini plastik thermalnya jangan sampai hilang nanti kalau nggak bisa dipakai gue pakai lagi gue tutup lagi thermalnya oke oke sekarang ini dulu cooler dulu ini adalah cooler pribadi gue gue masih masih ada garansi ini gue beli bulan apa ya gue lupa yang jelas masih baru oke ini mountingnya udah gue bikin khusus untuk intel ini masukin ke belakang ke belakang dulu oke nah sip sekarang ini ya tuh gue mah sampai plastik thermalnya masih masih disimpan ini begini ya jangan sampai kebalik kebalik repot kita nanti nah udah ini buka dulu udah mana baut mana baut gini kan tuh eleh ini gimana sih magnetnya jangan membuat saya bingung dong gue sebenarnya yang soal SSD udah nanya sih ke Nano Nano bilang gak bisa mas kalau mau harus pakai prosesor gen 11 baru bisa tapi kebaca di gen 3 jadi harus taruh di bawah oh iya gue reka yang lain iya bang gak bisa tapi ada juga bisa bang jalannya tapi hanya di gen 3 daripada liar kita coba aja mana yang bener saya gak tau soalnya dulu gue itu pernah kayak model Athlon 3000G aja Athlon 3000G gak bisa bang pakai NVMe gak bisa terus juga di berbagai macam MOBO gak bang di MOBO ini gak support NVMe tapi pas gue coba ternyata bisa dan normal normal aja dan sekarang kita coba yang ini jalan gak begitulah segmen rakit PC cuy biar belajar sama-sama sama-sama belajar begini oh begini oke logo Aero kulit balik Aero ini mah gampang jadi gak bisa ditutupkan menutupnya kayak toples doang padahal nah gitu oke ini begini kan tapi harus diituin dulu diberi pasta nah cukup lah segitu oke ini mau gue baut dulu kalau kelamaan kalian bisa skip saja ini itunya mana sih gue mau liat posisi CPU fan nya dulu oh ini biasanya disini gue cari mana disini ternyata disini berarti begini gue baut dulu po u u u u u u u u Oke coolernya udah sekarang kita colokin rapih tuh oke sekarang memori bang kenapa nggak 2x8 budgetnya nggak ada kan bisa turunin mobo ya bisa aja tapi ini dapatnya mikro sayang nggak mau oke walaupun ngerasa kurang tinggal nabung lagi nanti terus upgrade jangan kayak orang susah upgrade RAM tuh gampang tinggal pret pret mau tinggal tuk dulu tinggal gitu size aja diperpasalahkan nah oke ini semuanya udah kepasang kita tinggal melakukan pembuktian apakah si SSD nya ini kebaca atau tidak kalau kebaca baru pindahin ke bawah Oke mari kita tes nyala dulu oke ini gua udah colokin semua ya tinggal VGA belum nyalain dulu stop kontak tuh udah nyala mobonya ya ini gua sengaja pakai casing juga sekalian mau ngetes nyalain dulu ini dia VGA nya 1050Ti dari Asus Cerberus buka bawahnya nih kita pasang disini oke udah masuk ini kabel HDMI nya oke dan bismillahirrohmanirrohim nyala oke udah nyala tinggal nunggu masuk ke bios oke teman-teman ini kita udah kebaca ya ini B560 processor i3 RAM nya 82x4 sekarang ke booting nah oke ternyata nggak kebaca ya ini oke gua mau coba masuk ke Windows dulu deh takutnya disini nggak kebaca di Windows kebaca oke teman-teman ini kita udah di Windows kita akan melihat apakah dia bisa terbaca atau enggak sisi NVMe 256 nya di atas tada 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 kosong teman-teman jadi untuk teman-teman yang mau masang nunggu masang NVMe Gen3 di paling atas dan pakai prosesor Gen10 di B560 itu tidak terbaca SSD nya ya jadi mau nggak mau gua akan turunin si NVMe nya ke bawah sini ke Ultra M.2 oke oke dong ya nggak ada kosong apa kalau ko Oke, teman-teman. Ini SSD adatanya gue udah pindahin ke bawah ya. Jadi, gue nggak taruh atas. Gue nggak taruh tengah juga karena hasil SSD yang maksimal itu ada di bawah. Karena dia slotnya Ultra M.2. Oke, ini gue udah nyalain. Udah ke Windows juga. Ini kalau sampai, nggak ada. Keterlaluan. Oke, I don't have. Ini kok blur-blur-blur gini sih. Woy! Nah. Ya, pokoknya ini Windows 10 Pro. Ini, accepts the license. Ini jeduk-jeduk nih gue nih. Custom install. Dan, boom! Terbaca, teman-teman ya. Di sini SSD 256GB-nya. Kebaca 238GB. Dan, yowes! Artinya, untuk rakitan kali ini, SSD-nya saya akan taruh di bawah ya. Biar maksimal di kelasnya. Jadi, buat teman-teman yang bilang, ini SSD-nya jalan di atas, tapi sesuai kecepatannya si Gen 3, jawabannya ternyata tidak terbaca. Teman-teman, hanya terbaca di tengah dan di bawah. Kalau pakai prosesor Gen 10, dan juga SSD-nya masih Gen 3. Kalau misalkan prosesornya Gen 11, mungkin bisa kayaknya yang SSD Gen 3 ini di atas. Tapi kalau kayak gini, prosesornya masih Gen 10, gue lebih saran di bawah aja ya Ultra M2 tuh daripada yang di tengah. Oke, ini gue mau install dulu, beres di install, baru deh kita masang power supply dan kawan-kawannya ke dalam casing. Ya, ini dia casing dan PSU-nya. Kita tadi udah beres install Windows. Mungkin banyak yang nanya, kenapa pakai 750W? Kenapa beli 750W? Kan budgetnya bisa buat yang lain. Sekali lagi, gue bilang ini punya pribadi gue. Oke, karena adanya 750W. Yaudah, di rakitan ini pakai 750W gitu. Oke, ini fan-nya di bawah ya. Masukin. Oke. Dan yaudah, kita baut dulu. Power supply udah masuk. Sekarang kita rada nenggak sedikit untuk pasang I.O. shield. Jangan sampai kebalik ya posisi atasnya mana, bawahnya mana. Oke. Ah, sip. Oke. Abis ini baru kita akan masukin MOBO beserta... Nggak baut-bautnya no MOBO-nya. Masih di sana. Gue masukin dan gue baut dulu. Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton